Selamat menikmati Syukur kepada Tuhan karena kita kembali dapat memulai ibadah rutin pelkat PKLU pada bulan Agustus ini Dalam pergumulan kita menghadapi wabah COVID-19 saat-saat ini Tentunya tidak menghalangi kita warga pelkat PKLU GPB Jemaat Nasaret Untuk menyembah dan memuji Tuhan melalui ibadah virtual di rumah masing-masing Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran Bapak Ibu mengikuti ibadah ini Ada pun rangkaian acara adalah sebagai berikut Pertama, pembukaan yang baru saja dimulai Kedua, sambutan dari ketua PKLU Ketiga, bernyanyi himne PKLU dengan judul lagu Sampai Masa Tua Keempat, kita masuk dalam ibadah Kelima, kata penutup dan ucapan terima kasih Yang bertugas dalam ibadah ini Liturgos, Ibu Efke Tomasowa Persembahan syukur, Ibu Berta Bakara Warta, Ibu Margareta Pohan Dan pemberita firman, Bapak Pendeta Eric Hetaria Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Selamat beribadah Selanjutnya, sambutan dari ketua PKLU Bapak Ian Surumaya Waktu dan tempat kami persilahkan Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Rekan-rekan warga PKLU GBB Jemaat Nasret yang kami cintai Kita patut bersyukur Bahwa pada hari ini Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk beribadah Ibadah hari ini adalah Ibadah yang pertama Sesudah bangsa kita Mengalami bencana Yaitu oleh karena COVID-19 Oleh dan sebab itu Kita patut naikkan pujaan dan syukur Bahwa kita diberikan kesempatan Untuk beribadah Lebih kurang Lima bulan yang lalu Terakhir, kita beribadah Pada bulan Maret Pada tanggal 15 Dan sekarang Tanggal 8 Agustus Berarti Hampir lima bulan Lima kali Kita Atau empat kali Kita tidak melaksanakan Ibadah rutin Dan bulan yang kelima Sesudah bulan Maret Kita mengadakan ibadah Nah ini semuanya adalah Kasih karunnya Tuhan Yang Tuhan nyatakan bagi kita Walaupun situasi kita Tidak mendukung Namun Kita dapat bertemu Karena Banyak Berita-berita Atau Ucapan-ucapan Atau Pertanyaan-pertanyaan Rindu Rindu Untuk ketemu Nah ini Sudara-sudara sekalian Saya sampaikan Bahwa Oleh cinta kasih Tuhan Kita diperkenankan Untuk ketemu Pada Sore hari ini Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Walaupun Suasana Tidak mendukung Akan tetapi Kita Diperkenankan Untuk Beribadah Karena Beribadah Adalah merupakan Ungkapan syukur Dari Warga PKLU GPB Nasaret Dimana Lima bulan Kita tidak ketemu Tapi Tuhan Pertemukan Kembali Pada hari ini Selama Lima bulan Yang kita lewati Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Ada Begitu Banyak Peristiwa Yang terjadi Apalagi Yang menimpa Warga PKLU GPB Nasaret Saya tidak dapat Menyatakan Atau menghitung Berapa banyak Akan tetapi Selama Lima bulan ini Kita Tidak Beribadah Akan tetapi Sudara-sudara kita Rekan-rekan Kita Yang terkasih Ada Beberapa orang Yang sudah Dipanggil Dimuliakan Oleh Tuhan Nah ini adalah Merupakan Suatu Peristiwa Yang Mendukakan Bagi kita Mendukakan Bagi warga PKLU Karena Selain Kita Tidak Bisa Melihat Kita Tidak Bisa Menyampaikan Dukacita Secara Langsung Kepada Keluarga Keluarga Yang Dirundung Duka Terkecuali Kita Hanya Bisa Menyampaikan Lewat WA Atau Telepon Atau Kita Menggunakan Sistem Komunikasi Yang Ada Betapa Tidak Tidak Satupun Saya Secara Pribadi Tidak Satupun Rekan Kita Yang Dimuliakan Atau Dimekamkan Tidak Menghadiri Akan Ibadah Syukur Ibadah Penghiburan Atau Ibadah Pemekaman Nah Itu Terjadi Oleh Karena Bencana Atau Situasi Yang Menimpa Bangsa Kita Bahkan Secara Internasional Bapak Bapak Saudara Saudara Sekalian Pada Kesempatan Ini Kami Dari Pengurus Warga PKLU Dan Seluruh Anggota PKLU Dengan Ini Sekali Lagi Secara Langsung Ingin Menyampaikan Turut Berdukacita Yang Sedalam Dalamnya Kepada Seluruh Keluarga Yang Ditinggalkan Baik Saudara Baik Suami Baik Istri Baik Orang Tua Sekali Lagi Kami Menyampaikan Turut Berdukacita Yang Sedalam Dalamnya Dengan Berdoa Kiranya Pada Semua Keluarga Yang Ditinggalkan Diberikan Kekuatan Ketambahan Dan Kekuatan Untuk Menghadapi Segala Apa Yang Terjadi Bapak Bapak Saudara Saudara Sekalian Kedepan Pada Ibadah Ibadah Selanjutnya Sesuai Dengan Program Kita Akan Beribadah Pada Minggu Kedua Setiap Bulan Akan Tetapi Kedepan Kita Akan Melihat Situasi Dan Kondisi Mudah-mudahan Kita Berdoa Agar Supaya Pada Bulan Depan Kita Juga Bisa Mengadakan Ibadah Seperti Ini Atau Kita Menunggu Berita Selanjutnya Tapi Kita Harapkan Agar Supaya Bapak Ibu Juga Berdoa Agar Supaya Kita Bisa Melaksanakan Ibadah Ibadah Rutin Walaupun Secara Live Streaming Seperti Ini Atau Kita Tidak Ketemu Karena Kondisi Kondisi Sampai Yang Saat Ini Masih Belum Menentu Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Kepada Saudara-saudara Yang Berulang Tahun Empat Bulan Lima Bulan Kita Tidak Menyampaikan Secara Langsung Ulang Tahun Agar Tetapi Sekaligus Kada Kesempatan Ini Yang Berulang Tahun Kami Sampaikan Selamat Ulang Tahun Panjang Umur Kiranya Tuhan Yesus Kristus Memberikan Kekuatan Kemampuan Agar Supaya Sukacita Yang Bapak Ibu Alami Dapat Juga Dirasakan Oleh Saudara-saudara Kita Yang Akan Merayakan Pada Hari-hari Yang Akan Datang Bapak Saudara-saudara Sekalian Itulah Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Hari ini Pada Sore hari ini Kepada Ibu-ibu Dengan Harapan Agar Agar Supaya Kita Semua Tetap Disiplin Dalam Menghadapi Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Sampai Dengan Saat Ini Terus terang Kita Hadapi Rasul Paulus Katakan Dalam Roma 12 Ayat Yang 12 Dikatakan Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Bersabarlah Dalam Sengsara Dan Bertekunlah Di dalam Doa Ada Kesengsaraan Kita Bersabar Ada Suka Cita Kita Harapkan Dan Semuanya Itu Ditutup Dengan Doa Karena Doa Adalah Kunci Daripada Segala Kehidupan Kelanjutan Daripada Perayangan Sekitar Oleh Dan Sebab Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Sekali Lagi Saya Ucapkan Kepada Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Agar Supaya Kita Bantu Dalam Doa Semua Pelaksanaan Acara Kegiatan Dan Lain Sebagainya Dapat Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Sendiri Kehendaki Pada Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Saya Lagi Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Atas Keikut Sertan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Rekan Rekan PKLU Demikian Kepada Bapak Pendeta Eric Etaria Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sebagai Line Firman Pada Sore Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Sampai Masa Tuhan Sampai Rauk Kumabuti Tuhan Ku Menopang Dan Menjaga Diriku Walaupun Tubuhku Semakin Tak Berdaya Tetap Ku Bahagia Jadinya Penuh Hatiku Tanah Imanku Pun Teguh Harapanku Berkubur Dan Kasih Pun Baru Sampai Masa Tuhan Dan Mahu Di Mambut Tuhan Pasti Menggendong Ku Terus Tuhan Tuhan Walau Tik Tubuh Ini Makin Ranta Namun roh dan jiwa masih kuat dan terkait Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan Supaya hidupku pun menjadi berkat Kalah anakku, kabentang hidupku Terkeslamatanku dan kemuliaanku Sampai masatu dan memutih rambutku Terkeslamatanku dan kemuliaanku Terkeslamatanku dan kemuliaanku Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7 Bait pertama Ya Tuhan kami puji namamu besar Ya Bapak makhlukmu menyanyi bergemar Langitmu warna laut bersyukur semua Malai kaca kenap memuji dikau cua Kemuliaanmu tetap senantiasa Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa Mari kita satu dalam doa Allah Bapak yang Maha Kasih Kami bersyukur kepadamu Karena engkau telah memanggil kami Memasuki ibadah ini Bukan karena jasa kami Melainkan semata-mata Karena kebaikan Kebaikanmu Kiranya oleh ibadah ini Kami semakin menyadari Betapa bahagianya bersekutu Sebagai umatmu Dan tinggal bersama Yesus Kristus putramu Amin Kita masuk dalam pujian berbalasan Masmur 91 Ayat 1 dan 2 Saya akan membacakan Ayat 1 Dan Ibu Bapak ayat 2 Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Kita sambut Pujian dengan nyanyian Kidung Jemaat 446 Bait pertama Setialah Kepada Tuhanmu Hai Kabupan yang benar Setialah Sokongan Tentu Di jalannya Berat Andatang Raja yang Percaya Percaya Penuluran Yang Percaya Setialah Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eric Hetaria Baiklah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Kini kita siapkan hati serta pikiran Kita bersaap dalam doa Mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang maha besar Ya Kristus maha pengasih Terangilah hati pikiran kami dengan rohol kudusmu Agar ketika kami membaca Mendengarkan Dan merenungkan firman Kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami Namun kami bisa menghayati akan makna firman ini Dengan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Firmanlah Tuhan Karena kami umatmu ini telah siap Untuk mendengarkannya Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami peralaskan doa ini Amin Baiklah Bapak Ibu Mari kita buka Alkitab kita Renungan pada hari ini Sesuai dengan permintaan dari Nazaret Saya sampaikan dengan Mengambil bahan bacaan dari Sabda Bina Umat Ya bacaan malam dari Filipi Pasal 4 Filipi Pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga Sudah disiapkan Bapak Ibu Saya akan bacakan Filipi Pasal 4 ini Ayat 2 dan ayat yang ketiga Bunyinya demikian Eiuodia ku nasihati Dan sintike ku nasihati Supaya Sehati sepikir dalam Tuhan Bahkan ku minta kepadamu juga Sun sugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang Dengan aku dalam pekabaran Injil Bersama-sama Dengan Klemens Dan kawan-kawanku sekerja yang lain Yang nama-namanya Tercantum dalam Kitab Kehidupan Demikianlah Pembacaan firman Tuhan Berbagilah mereka yang bukan hanya mendengarkan Namun berusaha menerapkan Makna firman dalam kehidupannya hari lepas hari Haleluya 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 Dan kalau saya perhatikan Bapak Ibu Di setiap jemaat Dimana saya melayani Belum pernah saya jumpai Jemaat yang tidak ada Perseteruan Jemaat yang tidak ada pertikaian Pasti ada Entah masalah apapun itu Sekecil apapun Pasti ada masalah Bahkan sewaktu saya Pertama kali ditugaskan menjadi Ketua Majlis Jemaat Di GPIB Emanuel Bangil Sempat diperingatkan Sama senior Wish Gue masuk kesana Hati-hati gue Tau tidak disana itu Kalau rapat Biasa Orang pukul meja Ya Tapi ya bersyukur Bapak Ibu Ketika saya melayani disana Selama satu periode tidak ada Kejadian-kejadian orang Sampai pukul-pukul meja Karena kalau rapat Saya buat di pastori Mejanya meja kaca Jadi kalau kalian pukul Picah Ganti Jok Tapi sepertinya Fenomena ini dianggap Satu hal yang wajar Dalam arti Kalau kita di GPIB Belum ada pertikaian Belum ada pukul meja Belum ada bekle Katanya belum GPIB Ya Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Di dalam Kristus Yesus Perbedaan pendapat Yang melahirkan Friksi pertengkaran Bisa ada dimanapun Termasuk di gereja Bahkan Bahkan Di gereja mula-mula Dalam baca ini Kita bisa lihat bahwa Ada Perbedaan pendapat Ada perbedaan pendapat Disini kalau kita lihat Di bacaan kita Di ayat yang kedua Ada dua tokoh Ada dua wanita Iwodia Dan Sintike Yang dinasihati oleh Paulus Supaya mereka bisa Sehati Sepikir Di dalam Tuhan Sehati Sepikir Mengapa Rupanya ada Perbedaan pendapat Di antara mereka Dan kita tidak tahu Disini tidak dijelaskan Perbedaan pendapat ini Masalah apa Tapi yang jelas Ada perbedaan Ada ketidakcocokan Di dalam cara mereka Bekerja Dan sebetulnya Perbedaan Atau ketidakcocokan Ini Kalau kita perhatikan Sebetulnya bukan soal yang Prinsipil Kalau itu memang hal yang Prinsipil Pasti Paulus Akan tegur Siapa yang salah Disini kan Paulus Tegur dua-duanya Dalam arti sepertinya Disini perbedaan ini Hanya karena masalah kecil Hanya karena masalah teknis Dan kadangkala kita seringkali Perhatikan dalam pelayanan Perbedaan muncul Pertengkaran muncul Pertengkian muncul Hanya karena masalah yang kecil Hanya masalah sepili Masalah teknis Saya pernah jumpai Panitia Natal Yang bertengkar Hanya karena masalah Perbedaan pendapat Soal pohon Natal Mau model pohon Natal yang seperti apa Kemudian mereka bertengkar Padahal apa sih Esensinya dari pohon itu Tidak pakai pohon pun tidak masalah Tapi bertengkar hanya masalah pohon Atau bahkan ada Saya jumpai juga Yang bertengkar hanya Karena masalah konsumsi Mau masalah kotak nasi Atau kue Hal yang sebetulnya tidak Jadi hal yang Merupakan esensi Dalam kegiatan-kegiatan Perayaan Geri Jawi Tapi kemudian mereka bertengkar Karena hal yang sepilih Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Walaupun disini Tidak dijelaskan Namun melalui tulisan ini Kita bisa lihat Sebetulnya Perbedaan Antara Iodoya Dan Sintike ini Bukan hal yang Istilahnya Esensial Atau hal yang Istilahnya merupakan hal yang Prinsipil Yang ditegur Paulus disini Sepertinya hanya masalah kecil Masalah teknis Karena Paulus tidak menunjukkan Siapa yang salah Apa hal yang prinsip Yang paling utama Yang jadi hal yang esensi Yang perlu dibenahi Tapi ini hanya masalah sepilih Dan ini seringkali terjadi Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Bagaimana kita bisa menghadapi Perbedaan-perbedaan Seperti ini Pertengkaran-pertengkalan Pertengkaran muncul Hanya karena perbedaan kecil Sepilih teknis Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Pendeta Besarnya Amerika Evangelical itu Dari aliran Evangelical Aliran Anabaptis Pendeta Rick Warren Rick Warren Itu ketika Dia mendirikan Dia punya persekutuan Gerija Saddleback itu Dia mulai hanya Dari beberapa puluh keluarga Tapi hanya dalam waktu Satu tahun berkembang Sampai lebih dari seribu Dan terus berkembang Umat dari Gerija Saddleback ini Sangat besar Nah Di dalam perkembangan Pasti Ada masalah Ada konflik Kalau saya baca Di dalam catatan Rick Warren Mempunyai keputusan Ketika ada pertengkaran Di jemaat Yang bertengkaran Dia suruh keluar Keluar Dan di jemaat Selesaikan masalah kalian keluar Sebab kalau mereka tidak Keluar dari persekutuan Mereka akan menghasil Si A Si B Si C Si D Dan kemudian muncul Gap Kubu-kubu Yang dilakukan oleh Rumpu-kubu pada waktu itu adalah Suruh mereka keluar Selesaikan masalah Kalau sudah selesai Baru boleh masuk dalam persekutuan Gerija Saddleback ini Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita tidak mungkin juga Melakukan hal semacam itu Tapi paling tidak kita bisa lihat bahwa Hal semacam ini Bisa mempengaruhi Perbedaan-perbedaan ini Kalau kemudian di dalam Hanya karena perbedaan Kemudian kita mencari orang-orang lain Untuk mendukung kita Dan membuat kubu-kubu Gap muncul disitu Seharusnya Orang-orang yang dilibatkan Bukan untuk mendukung Tapi untuk Menyelesaikan Perbedaan-perbedaan itu Apalagi perbedaan yang kecil Kalau saya punya prinsip Kalau ada masalah besar Anggap itu masalah kecil Dan kalau ada masalah kecil Anggap itu bukan masalah Jangan sampai masalah kecil Justru kita perbesarkan Hanya masalah Konsumsika Hiasan-hiasan Perayaan Natalka Paskaka Hanya sebetulnya teknis Tapi kemudian Jadi kita bertengkar besar Nah disini Paulus pun minta Di ayat yang ketiga Kepada seorang rekannya Sun Sugos Ku minta Kepada mu juga Sun Sugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Dia minta Sun Sugos Ambil bagian Untuk mendukung Dengan menciptakan perdamaian Karena mereka telah berjuang Dengan aku Dalam pekabaran injil Bersama-sama dengan klemes Dan kawan-kawanku Sekerja yang lain Yang namanya tercantum Dalam kitab kehidupan Jadi kalau kita Melibatkan orang Ya orang yang bisa Bersikap objektif Bisa lihat dari Dua macam perspektif Sehingga bisa melihat Masalah itu Dengan clear journey Kita bisa ambil kesimpulan Untuk bisa Mendamaikan Jangan orang diminta Ambil bagian Justru hanya untuk memperkeru Karena kita semua pasti Punya perbedaan pendapat Sambil contoh Gelas ini Mungkin Bapak Ibu bisa berkata Oh Air di gelas ini Setengah kosong Atau sebagian lagi Berpikir Oh air di gelas itu Setengah penuh Mana yang benar Sama saja Sama-sama benarnya Kita tidak perlu Permasalah Gaknya jelas Ada air di dalam gelas itu Nah kita harus lihat Bahwa banyak Perbedaan-perbedaan Yang bisa membuat kita Berseteru Orang yang biasa Pake thinking Dengan pake feeling Dalam menilai satu masalah Pasti akan berbeda Yang biasa pake thinking Oh enggak pokoknya Seperti ini Aturannya begini Selesai Sedangkan orang yang biasa pake feeling Jangan begitu Kasih Anda tega kita Cobalah kita kasih Lihat dari masalah dia Pasti berbeda Dan perbedaan itu bisa Memunculkan friksi Ketika kita tidak bisa Meminus perbedaan itu Orang yang berasa Memakai bukti Orang yang biasa Hidupnya teratur Dengan yang biasa Pake intuisi Atau yang lebih suka Spontan Itu bisa timbulkan masalah Nah disini Perseteruan Yodhya Yodhya dan Sintike ini Dinasihati Paulus supaya sehati Sepikir dalam Tuhan Dalam pelayanan kita perlu sehati Sepikir Agar apa? Agar di dalam penata layanan Kita bisa Menghadirkan Damai sejahtera itu Karya pelayanan kita Bisa mewujudkan Keadaan damai sejahtera Dalam arti apa? Karya kita Betul-betul untuk mempermuliakan Tuhan Bukan untuk mempermalukan Tuhan Hanya karena pertikaian Perbedaan pendapat Sehingga kita tidak sehati Sepikir Kita melangkah masing-masing Sesuka hati kita Tempoh hari ini Bapak Ibu tahu ya Apa yang terjadi dengan Saudara-saudara kita Keluarga besar KPIB yang ada di Anugerah Bekasi Tempat saya melayani ini pun KPIB Penabur pun Di tahun 2007-2008 Juga pernah mengalami pertikaian Begitu besar Kita tahu Cerita-cerita itu Bagaimana kemudian kita berusaha mencari solusi Untuk kembali mempersatukan Nah Bapak Saudara Coba kita bersama-sama baca Di dalam Kitab Roma Saya mau kutip Roma Pasal 15 Di sini ada kunci Untuk kita bagaimana bisa sehati sepikir Di dalam Roma Pasal 15 Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Buka Roma Pasal 15 Ayat 5 6 Dan yang ke-7 Saya bacakan Roma Pasal 15 Semoga Allah Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan Mengharuniakan Mengharuniakan Kerukunan Kepada kamu Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus Sehingga dengan satu hati Dan satu suara Kamu memuliakan Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kalau kita bisa satu hati satu suara Kita bisa mempermuliakan Tuhan Tapi ketika ada perbedaan Kita tidak bisa sehati lagi Kita tidak bisa satu suara Di dalam perbedaannya kita tidak bisa manage demikian rupa Apa yang terjadi Tidak bisa sehati sepikir Tidak bisa satu suara Bertikai Dan itu hanya mempermalukan Tuhan Oh itu loh Orang Kristal itu yang biasa suka beklain Gereja itu yang biasa pecah Mempermalukan Tuhan Bukan mempermuliakan Tuhan Nah kuncinya Ayat yang ke-7 Tertulis Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama Seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Kuncinya ini Bapak Ibu Berusaha menerima satu sama yang lain Seperti Kristus juga telah menerima kita Kristus telah Bersedia menerima kita dengan segala kekurangan Kelemahan kita Walau kita mungkin berulang kali sakit hati Tuhan Tapi dia tetap mau menerima kita Ketika kita mau kembali datang bertobat Dan seperti itu juga kita bisa menerima Yang berbeda Ketika ada perbedaan Terima Terima satu akan yang lain Kristus saja mau menerima kita Dengan segala kekurangan kelemahan kita Mari kita berusaha menerima mereka yang berbeda Dengan segala kekurangan dan kelemahannya Kita terima mereka Yang pernah paksakan kehendak kita Dan saya berharap Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Opa Oma yang terkasih Itu yang bisa Bapak Ibu Opa Oma wariskan Belajar Hidup seperti hanya kalau bacaan kita Menjalani Kehidupan seperti sun sugos yang diminta tolong oleh Paulus Dimana kita hadir kita bisa mewariskan nilai-nilai Kepada anak cucu Jika di dalam gereja ada perseteruan Pertangkaran Bagaimana kita bisa hadirkan damai Berusaha mendamaikan itu Karena itu kan fisik GPIB Mewujudkan gereja yang bisa Menghadirkan gereja yang bisa mewujudkan damai sejahtera Bagi seluruh alam ciptaannya Bagaimana GPIB ini bisa mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh alam ciptaannya Jangan sampai ketika ada perseteruan Opa Oma Bapak Ibu bilang Oh itu anak kita Oh itu kita pe anak Oh itu kita peponakan Oh itu masih saudara itu Itu masih kita pefam itu Kemudian kita bela dia Oh itu satu marganya sama aku Satu marganya sama aku Aku belanya dia Jangan Berusaha untuk merekatkan Rangkul semua Karena kan perintah yang agung bicara soal kasih Soal kita mengasihi Hadirkan damai dimanapun kita berada Saya suka belajar dari salah seorang tokoh Mahatma Gandhi Yang Bapak Ibu Saudara tahu seorang peraih Nobel perdamaian dari India Ketika India berseteru dengan Pakistan dalam perang saudara Karena masalah agama Hindu dengan Islam Dia berusaha bawa damai itu Dia menerima perbedaan itu Sehingga dia hadir menerima keberadaan saudara-saudara yang ada di Pakistan yang Muslim Supaya mereka bisa duduk bersama Hadirkan perdamaian Dan dalam usaha menghadirkan perdamaian itu Dia belajar dari Kristus Yesus Bahkan dia selalu mengajarkan kitab Ahimsa Ya, salah satu kitab di dalam agama Hindu Yang mengajarkan mengenai kasih Karena dia berusaha menerapkan Apa itu keteladanan Kristus Yesus Di kamar dia itu ada gambar Gambar Kristus Yesus Sebabnya setiap hari saya selalu bertanya kepada Tuhan Yesus Apa yang bisa kulakukan untuk hari ini Dia berusaha hadirkan damai itu Ketika dia ditembak mati oleh Pengarut agama Hindu yang fanatik Itu disaku baju dia ditemukan tulisan tangan dia mengenai Kotbah di bukit Dalam Injil Matius pasal yang kelima Dia berusaha terapkan itu Karena kotbah di bukit berbicara Berbahagialah orang yang membawa damai Kasihlah musuhmu Berdoalah bagi orang yang mengenai kamu Nah yang unik Dia sempat ditanya Sama mahasiswa-mahasiswa teologi waktu di Kolombo Kalau anda menerapkan gaya hidup Yesus Kenapa anda tidak masuk menjadi orang Kristen Tapi dia bilang apa? Karena orang Kristen Yang saya lihat Justru tidak Menjalankan Apa yang diterapkan oleh Teladankan oleh Kristus Yesus Kayak hidupnya Kristen pada waktu itu Merupakan pengingkaran Dari kotbah di bukit Karena waktu perang dunia kedua kita tahu Negara-negara yang berseteru yang berperang Jerman dengan sekutunya Itali Dengan Amerika dengan sekutunya Perancis Inggris Negara-negara Kristen yang berteru Berperang berseteru bertiket Tumpahkan darah Dan orang Seperti Mahatma Gandhi yang berusaha hadirkan damai Dan itu yang diwariskan Kepada anak cucu Hadirkan damai Nah Bapak Ibu Saudara Kita bisa belajar dari situ Apa sih yang kita mewariskan Dimana kita berada Bisa tidak kita wariskan nilai-nilai itu Kepada anak cucu Ketika ada perseturan Mungkin di keluarga besar nasaran Bisa jadi ada pertikaian Perbedaan pendapat Kadangkala mungkin juga dimulai dari hal yang kecil Hal yang sepilih Sudah belum saya hadirkan damai Sudah belum saya bisa merekatkan persekutuan Saya bisa buat mereka sehidup rukun Bisa sehati, sepikir Dan satu suara Untuk memuji, membuliakan Tuhan Sehingga kita bisa menjadi contoh Teladan Saya berharap ini yang menjadi catatan buat kita Pada hari Biar Ruh Kudus yang mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami Namun menerapkan makna firman ini dalam kehidupan kita Hari lepas hari Tuhan Yesus memberkati Amin Bapak-Ibu yang terkasih kita akan meresponi firman ini dengan mengangkat pujian Dari Kidung Jumaat 436 Baik yang pertama 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 Lawanlah godaan Selalu bertekun Baik yang selanjutnya Lama godaan Lama godaan Semalam pertekun Tiap ke malam Kautambat aku Langsung kejahatan harus ketentang Harapakan Yesus pasti kau menang Tintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan Bapak Ibu yang kekasih, kini kita akan masuk di dalam doa syafat Mari kita bersatu dalam doa Kembali puji syukur kami haturkan kehadiratmu Bapak untuk kasihmu, untuk anugerahmu Juga untuk firman yang boleh bersama-sama kami baca, dengar, dan denungkan Biarlah kami secara khusus Pelkat PKLU dari keluarga besar Nasaret Bisa mewariskan nilai-nilai keteladanan kepada anak cucu Tentang bagaimana mereka berusaha untuk menghadirkan damai Mempersatukan dimana ada pertikaian Pertengkaran perseteruan Berusaha merekatkan setiap perbedaan yang ada Sehingga damai sejahtera Boleh ada di hadir disitu Sehingga mereka semua bisa sehati, sepikir, sejiwa untuk mempermuliakan Tuhan Kami serahkan pelkat PKLU dari kedontan kasih Bapak di sorga Dan kami mohon Tuhan Di tengah-tengah pergumulan situasi kondisi wabah pandu pada saat ini Beri mereka kekuatan kesabaran ketabahan Karena kami sadar ketika usia kami semakin lanjut kami kehilangan Kekuatan masa muda kami Dan kami mohon bagi saudara-saudara kami Opa-oma yang sedang terbari lemah dan sakit Kira Tuhan boleh tilik kuatkan mereka Kalau Tuhan berkenan Tuhan bisa berikan kesembuhan kepulihan Namun kami hanya mohon Kesembuhan mujizat itu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan kalau Tuhan perkenankan kami harus memikul salib penderitaan tersebut Beri kami kesabaran ketabahan dalam memikulnya Dan biarlah Tuhan juga berikan kepada kami semua Keberanian untuk mengubah apa yang bisa kami ubah Dan kebesaran hati untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kami ubah Dan hikmat kebijakan untuk bisa memilah hal-hal tersebut Terima kasih Tuhan untuk setiap tetapi seberkatmu yang melimpah dalam kehidupan kami Banyak yang kami ingin pinta namun kami yakin kami percaya Tuhan tahu kebutuhan kami Dan biarlah kami semua meletakkan setiap keinginan kami Di bawah kehendakmu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami Yang kami mau serahkan peralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus Yang merupakan Tuhan dan ciri selamat kami yang hidup Yang juga telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam penjualan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama namanya Amin Mari bersyukur Karena Allah telah menebus dosa kita Mari kita bersyukur Karena Allah telah memilih kita menjadi miliknya Mari kita bersyukur Karena Allah terus memberikan kita damainya Di tengah masa pandemi ini Karena itu Mari kita terus memberikan seluruh hidup kita kepada Allah Seperti Nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 Yang mengatakan Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang kudus Yang kudus Dan yang berkenaan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Mari kita bernyanyi Dari Kidung Jemaat 289 Ayat 1 dan 2 Ayat 1 Sebelum memberi Ayat 2 Setelah memberi Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamat beribadah selamat malam Bapak Ibu Maupat Tuhan Yesus memberkati Ibadah kita telah selesai puji syukur kepada Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir mari kita imani serta lakukan firman Tuhan yang kita telah dengar, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita atas nama pengurus Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga PKLU yang ikut beribadah virtual di sore hari ini meskipun raga tidak bertemu tetapi Kristuslah yang menyatukan hati kita terima kasih kepada pemandu lagu Ibu Endang Latumarisa dan kepada gitar pengiring Bapak Beno Latumarisa terima kasih kepada Komisi Inforkom dan tim multimedia terima kasih kepada pembawa firman Bapak Pendeta Erik Hetaria sampai ketemu dalam ibadah rutin Pelkat PKLU yang akan datang Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih terima kasih